Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan serai memanjatkan puji dan syukur Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Rahmat dan ridonya Pada kesempatan kali ini Kita akan mengangkat Terkait dengan kodo dan kodar Jadi sementara tidak ke SP dulu ya Bukannya kehabisan materi Cuman instruksi dari tim Sekali-sekali sabda satropi ningitnya dikeluarkan Jadi jangan selalu tentang satropi ningit Supaya memberikan pencerahan Jadi jangan sampai nanti umat itu, masyarakat itu Mengidolakan sosoknya Tapi tidak memahami inti dari Apa namanya Sabda-sabdanya Atau pemikiran-pemikiran dari sang satria Insya Allah video-video berikutnya Nanti saya mengangkat tentang sosok SP lagi Kodo dan takdir Kodo itu adalah ketetapan Ketetapan Allah yang tidak membutuhkan Atau yang tidak ada campur tangan manusia Sedangkan takdir adalah Ketetapan Allah yang membutuhkan Atau yang diiringi dengan campur tangan manusia Semisal begini Manusia itu Lahir dari rahim siapa Jenis kelaminnya apa Itu kodo Tidak ada campur tangan Maksudnya tidak ada campur tangan itu Kita tidak bisa menentukan Milih jenis kelamin Dan juga milih dari rahim siapa dilahirkan Itu kodo Allah Kemudian proses kelahirannya Itu takdir Karena membutuhkan bantuan dari bidan Atau dari dukun beranat Kemudian hidup Belajar Merangkak perjalanan Kemudian menjalani aktivitas Kemudian meninggal Nah meninggal itu masuk ke dalam fase kodo lagi Walaupun meninggal ada asbabnya Tetapi keputusan atau ketetapan meninggal Itu merupakan kodo Allah yang tidak bisa diganggu-gugat Jadi fase kodo dan kodar itu bergantian Jadi ketika orang menikah kemudian tercipta hubungan Asbab itu menjadi takdir Untuk terbentuknya janin gitu loh Tetapi janin itu laki-laki dan perempuan Atau perempuan Lahir dari rahim siapa itu kodo Kemudian lahirnya lahir Takdir lagi gitu loh Kemudian meninggal kodo lagi gitu loh Jadi fase itu terus bergantian Intinya Kodo adalah ketetapan Yang tidak memiliki atau tidak membutuhkan Campur tangan manusia Sedangkan kodar itu beriringan dengan Campur tangan atau kerja manusia Seperti Corona Ketika Corona ini diciptakan Diturunkan ke bumi Itu kodo Tidak ada campur tangan manusia Oh ada tuh Cina yang bikin Ketika Corona sudah turun ke bumi Ditemukan oleh orang-orang di lab tertentu lah Jangan nyebut negara ya Itu sudah menjadi takdir Penyebaran Corona Itu takdir Usaha sembuh dari Corona Itu takdir Mati karena Corona Itu kodo Jadi Terciptanya Corona Itu kodo Jadi yang menciptakan Corona Jelas Allah lah Tidak usah disenerkan ke negara manapun Walaupun Jadi ketika proses penciptaan Corona Zat Corona itu Allah Turun ke bumi Kemudian masuk ke lab tertentu Di lab diproses Itu sudah takdir Tersebar takdir Tersebar takdir Kemudian manusia yang berobat Karena Corona takdir Matinya kodo lagi Jadi kodo dan takdir ini Terus berputar sering bergantian Nah ketika kita menghadapi kodo Allah Itu memerlukan kesadaran penuh keilahian Bahwasannya Apa namanya Intinya tidak bisa protes Karena Seperti meninggal Mau protes bagaimana Walaupun ada asbab Tetapan meninggalnya itu kodo Tidak bisa diganggu Makanya Bahasa menyelamatkan nyawa itu salah sebenarnya Karena nyawa tidak bisa diselamatkan Nyawa bisanya dijaga Dirawat Maksudnya dikasih makan zikir Tapi tidak bisa diselamatkan Waktunya ketetapan diambil Diambil Karena itu kodo Maka dari sini Perspektif kita terhadap Corona Harus berubah Penyebaran Corona itu takdir Makanya kita Selalu berlindung kepada Allah Memohon keselamatan Menggunakan protokol Tauhid Juga menggunakan protokol kesehatan Maksiat distancing Physical distancing Tapi kalau meninggal Dengan atau tanpa Corona Pun meninggal Itu Itu kodo Tidak bisa digugat Jadi Jangan takut Meninggal Karena Corona Karena apa meninggal itu Mati itu Sebenarnya tidak ada kaitan dengan Corona Itu sudah ketetapan Orang hidup pasti mati Kalau tidak mau mati Jangan hidup Takut hidup mati sekalian Nah hikmah Corona itu sangat besar Dulu orang sering mengeluh Jam kerja padat Ya kan Jam kerja padat Susah bertemu dengan keluarga Quality time yang sangat susah Dengan adanya Corona Alhamdulillah Waktu dengan keluarga lebih banyak Nganggurnya lebih banyak Sebelum Corona Kita jarang makan sarden Sama mie kan Dengan adanya Corona Alhamdulillah Di rumah saya banyak sarden Banyak mie Banyak beras Jadi Harus bersyukur Dengan adanya Corona Pemerintah lebih peduli Bagi-bagi Sembako dan sebagainya Mengingatkan Untuk pakai masker Karena polusi Dan juga virus Jadi pemerintah Dengan adanya Corona Lebih peduli Kepada masyarakat Dengan adanya Corona Kesejahteraan dokter Perawat Tenaga kesehatan Tenaga medis Lebih diperhatikan Lebih diperhatikan Jadi banyak sekali Hikmah Corona Ada juga yang Karena ada Corona Lebih sering ke masjid Lebih sering beribadah Karena takut Corona Berlindung kepada Allah Ada Allah jadi tameng Takut Corona Ada Jadi banyak sekali orang Yang sebenarnya Mengambil hikmah lah Dari Corona ini Ada anekdot kan Ketika ada yang dikirim Sembako Nih Ini dari Corona Sembakonya Ketika ada yang dikirim Alhamdulillah Semoga Corona Panjang umur Bisa kembali Ngasih beras Ngasih sembako Jadi Corona itu Mari kita lihat Dari sisi yang positif saja Supaya kita tidak terkena Corona Otaknya harus positif Supaya Kalau dites Jadinya negatif Kalau otaknya negatif Kemungkinan dites positif Itu ya Jadi Dalam setiap fase kehidupan Baik itu yang kita anggap Sebagai bencana Yang kita anggap Sebagai musibah Sebenarnya Banyak sekali hikmah Yang kita bisa Ambil Hikmah yang kita bisa Pelajari Jadi Jangan skeptis Jangan memandang Sumban kepada Allah Karena Allah itu Seperti apa Kalau kita berbaik sangka Allah baik Kalau kita seujuan juga Allah Akan Sebaliknya Jadi begitu ya Ini Ringan Ringan saja Karena Deketim Raja Wali Menginstruksikan Untuk mengeluarkan ini Intinya Kodo dan Kodar Kodo dan takdir itu Dua-duanya Selalu beriringan Bergantian Kemudian Terkait Corona Corona Proses penyebarannya adalah Takdir Dan kematiannya adalah Kodo lagi Walaupun bukan Tidak ada kaitan dengan Corona Ataupun yang lainnya Kalau sudah meninggal Meninggal Jadi mari kita Berkuat lagi Tauhid Beriman dan beramal Soleh Segala musibah Segala bencana itu Pasti ada sisi positifnya Pasti ada hikmah Yang bisa kita pelajari Mari kita lihat Dari sisi positifnya saja Sekarang banyak Berkumpul dengan keluarga Banyak bersyukur Banyak sardin Banyak mie Alhamdulillah Terima kasih Insya Allah video berikutnya Saya akan mengangkat Struktur konsep Apa ya Tentang kedirian Satria Insya Allah Besoklah Malam ini Saya mengangkat satu video saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih